Beliau menyampaikan adanya surat pengunduran diri. Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar mengundurkan diri dari cobatannya setelah terseret kasus dugaan, penerimaan fasilitas, serta akomodasi menonton gelaran MotoGP Mandalika pada Maret 2022. Presiden Jokowi pun telah menaikan surat pengunduran diri Lili tersebut. Staf khusus Sekretaris Negara, Valdo Maldini, membenarkan hal itu ketika dikonfirmasi oleh Tribun News.com pada Senin 11 Juli 2022. Valdo mengatakan Presiden Jokowi telah menerima surat pengunduran Lili dan telah menaikan surat tersebut. Dijelaskannya, Presiden juga telah menerbitkan kepres pengunduran diri tersebut, yang merupakan prosedur administrasi yang disyaratkan dalam Undang-Undang KPK. Sebelumnya, Ketua KPK Firly Bahuri mendatangi kantor Dewan Pengawas KPK. Namun, Firly tidak mengungkap maksud kehadirannya di kantor Dewas. Pada hari ini, Dewas KPK akan memacaukan putusan kasus dugaan penerimaan kreatifikasi tiket dan akomodasi MotoGP Mandalika, Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar. Saat dikonfirmasi apakah kedatangannya di kantor Dewas berkaitan dengan sidang Lili, Firly hanya tertawa. Dewas KPK tengah men-scor sidang etik dugaan pelenggaran elit Wakil Ketua KPK tersebut. Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mengatakan sidang diskors hingga pukul 12 waktu Indonesia Barat. Setelahnya, sidang akan dibuka untuk umum. Haris menyebut, setelah diskors usai, Dewas KPK langsung menentukan nasib Lili Pintauli Siregar. Terpantau, Lili mengenakan kerudung merah dibuntuti oleh ajudannya, Oktavia Ditasari, saat menghadiri sidang hari ini. Lili tidak menggubri sejumlah pertanyaan yang dilontarkan para jurnalis. Sidang harusnya digelar pada selasa pekan kemarin. Tetapi Lili mangkir karena tengah mengikuti agenda KPK di Bali. Dan informasi yang lengkap dari terperiksa, yaitu Ibu Lili sendiri, di mana beliau menyampaikan adanya surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, dan memang surat itu juga ada tembusannya kepada Dewan Pengawas. Dan juga beliau menyampaikan dan sekaligus membacakan juga di depan sidang jam 10.00 tadi pagi, keputusan Presiden nomor 71 garis miring P garis miring 2022 tentang pemberhentian yang bersangkutan. Jadi beliau mengajukan permohonan mengundurkan diri kepada Presiden dan Presiden mengeluarkan keputusan Presiden yang memberhentikan, yang bersangkutan terhitung 11 Juli tahun 2022, yaitu hari ini, bahwa berdasarkan surat pengunduran diri dan keputusan Presiden yang telah memberhentikan yang bersangkutan, maka kami menyatakan gugur sidang etik, dugaan pelanggaran kode etik dan kode perilaku terhadap yang bersangkutan, sehingga kami menghentikan penyelenggaraan sidang etik dimaksud. Dan tentunya penetapan ini akan kami teruskan nanti kepada pimpinan KPK, termasuk juga kepada Dewas KPK. Demikian informasi saat ini, berbarui terus informasi Anda hanya di Tribun News.